Intro Mana nih yang udah gak sabar dengan album solo pertama Jimin BTS Setelah lama dinantikan, akhirnya kejelasan tentang album solo pertama Jimin BTS udah dikonfirmasi oleh agensi Pada selasa 21 Februari atau Rabu 22 Februari tengah malam waktu Korea Selatan Big Hit Music merilis pernyataan terkait album solo pertama Jimin BTS Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan kapan album solo pertama Jimin BTS akan dirilis Girl Jimin akan merilis album solo pertamanya bertajuk Face pada 24 Maret 2023 Lagu dan albumnya akan mulai dirilis pukul 13 Korean Shout Time atau 11 Waktu Indonesia Barat Dalam pernyataan yang dirilis, Jimin juga akan melakukan aktivitas solo ke depannya Agensi juga memberikan info jika pre-order atau album solo Jimin udah bisa dimulai Rabu 22 Februari Girls Berbarengan dengan pengumuman tentang perilisan album, Big Hit Music juga merilis teaser pertama Face Pada Sabtu 11 Februari, melansir dari Osen yang mendapat info dari pihak Big Hit Music mengungkapkan Kalau mungkin aja Jimin BTS akan melakukan promosi di program musik Untuk kepastian hingga jadwal akan dirilis secara resmi setelah semuanya udah terkonfirmasi ya Saat melakukan siaran langsung di Weverse, ia juga mengumumkan kalau album solonya mungkin akan dirilis pada bulan Maret Sepertinya album yang sekarang sedang kukerjakan dan akan siap dirilis sekitar Maret Sekarang ini sedang dalam persiapan banyak hal yang bisa kulakukan bersama dengan kalian di waktu-waktu itu nanti Aku punya banyak rencana yang berbeda-beda tentang apa aja sih yang menyenangkan yang bisa kita lakuin bareng dan senang-senang Jadi nantikan terus buat waktu kayak gitu ya, ungkap Jimin Jimin sendiri jadi member ketiga BTS yang akan melilis album solo setelah J-Hope dan RM Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya cewebangga.id Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru dan share video ini ke teman-teman kamu Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls Sampai ketemu di Cewe Banget Update selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!